Jawaah oh Jawaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jawaah untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema resep rumah tangga panjang umur Masya Allah baik Jawaah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini Saya mau ajak dulu Jawaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini silahkan Sebagai istri Almarhumah berusaha menjaga amanat yang sudah diberikan pada suaminya itu Tak hanya mandiri, semasa hidup Almarhumah dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan gemar menolong Uang pemberian suaminya ia gunakan untuk sedekah Setiap tahunnya Almarhumah juga rajin memberikan umroh gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan Almarhumah, sosok sayangnya dengan doa, dia selalu doakan saya Jadi kalau beliau itu, mandirinya ya gitu, tidak ada anak nangis Satu sekolah begitu, teman-temannya diterapkan, semua Ternyata, bukan saya teman-teman, satu gugus, beberapa sekolah itu Masya Allah, aduh pas banget nih hari ini tuh bertepatkan sama ulang tahunnya Almarhumah Alhamdulillah hari ini ulang tahun Minora Masya Allah, Allahumma gfirlaha warham hawa afiha wa akumah Ya Allah, kita kirimkan doa terbaik ya untuk Almarhumah Masya Allah, izin bertanya nih Sekalian nih Ustaz Maulana Bukan bertanya masalah Viti tadi Berkaitan dengan Viti tadi justru Viti tadi masih tirus loh Iya-iya, beda ya Itu berapa tahun lalu berarti Ustaz Iya, empat tahun lalu, eh tiga tahun lalu lah Tiga tahun lalu Masya Allah, tetap ya awet muda nih Amin, amin Ustaz, nah Ustaz itu terkenal rumah tangganya itu adem ayam Amin, amin Nah kita nih yang masih belajar ini pengen dong resepnya Biar rumah tangga itu adem ayam terus sampai maut Memisahkan sehidup sesurga Mohon penjelasannya Ustaz Maulana Makasih banyak Sebelum saya bahas adem ayam saya Saya mau nyampein ini nih Buat semuanya Resep rumah tangga adem ayam Sebelum saya bahas di materi saya Pribadi dulu ya Secara pribadi Bukan secara materi dulu Secara pribadi Saya itu tidak pernah bertengkar Isi saya tidak pernah marah sama saya Saya tidak pernah marah sama beliau Dan kami kalau tidur selalu berpegangan tangan Tidak pernah lepas Ya Allah Tau rahasianya Kenapa saya tidak pernah bertengkar Karena isi saya di Makassar Saya di Jakarta Tapi pegangan tangan satu di Makassar Atau di Jakarta Enggak Kalau tidur Kalau saya tidur berpegangan tangan Umi Nora Saya pas tidur Pasti berpegangan Nanti pas bangun baru lihat kebuka gimana Tau gak kenapa Kenapa tuh Karena anak saya empat di tengah Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh Saya dirancang Resep rumah tangga adem ayam Yang paling penting yang harus dicapkan adalah Laksanakan kewajiban Adem itu Semua uang Harta Atas nama istri Aman itu Jihan nonton Kartika Putri nonton Isel nonton Aman lah ini Semua harta atas nama istri Betul Betul Rumah atas nama Istri Rumah atas nama Istri Sasan Belum Belum sempat ya Belum sempat Karena itu masih bujangan waktu itu Masih bujangan waktu itu Ya berarti harus beli rumah lagi Insya Allah Harus Harta Istri saya juga berkata Kenapa harta atas nama saya semua kak Saya jawab Kalau harta atas nama istri Pasti turun ke anak Tapi kalau harta atas nama suami Kita tidak tahu turun ke anak siapa Kalau emas Yang pakai emas Warni suami atau istri Istri Kan abang itu istri yang punya emas Yang tinggal di rumah siapa sih Istri kan Wakarnapibuyutikum Sebaiknya wanita berada di rumah Dan dia mau menata rumahnya sendiri Dan ingat Menunaikan hak Tunaikan hak Haknya siapa Haknya istri Jangan pernah berbuat zolim Begitu mula istri Istri layanilah suami Taatlah kepada suami Salim menjaga Jadi bagaikan pakaian Menjaga Ini enak ini Kalau seperti ini Akan ada di rumah tangga Kalau saya ditanya Kenapa usaha tidak pernah marah sama istri Saya tidak akan pernah memarah sama istri Sebagaimana Umar bin Hatab Tidak pernah memarah sama istri Karena yang melahirkan anak-anakku adalah dia Yang menjaga aku dari berbuat zina Adalah istri Yang menyiapkan bekalku adalah istri Maka pantaskah kita marah sama istri Bahkan kasihan istri Kapan istri dimarahi oleh suami Maka dia dilaknat para malaikat Suka gak Kalau istri dilaknat malaikat Tentu tidak Dan kalau istri Sebaiknya Argailah suamin Itu sudah Masya Allah Tapi itu menarik Menarik banget ya Jadikanlah kita sebagai sehina Umar Karena istrinya galak Masya Allah Mungkin dalam konteksnya kita menghargai istri ya Tidak pernah marah Tapi lebih ketakut Kalau itu Istri di rumah galak gak? Alhamdulillah Enggak Berarti ini gak jadi sinumar Istri yang galak itu bukan galak Tapi karena tingginya kasih sayangnya Tingginya kasih sayang Nah itu perlu digaris baik-baik Sampai jumpa